Halo, hai pemirsa! Sekarang aku lagi ada di Greenhouse Ngrawo Bening Edu Park. Nah, di samping-samping saya ini sudah ada buahnya nih. Ini adalah budidaya melon premium yang ada di Ngrawo Bening Edu Park. Nah, selain di polybag ini pemirsa seperti yang ini, ternyata di sini juga ada budidaya melon premium dengan cara hidroponik. Nah, selain itu ketika sudah musim panen, di sini kita semua bisa petik buah melon langsung dari Greenhouse ini dan bisa dibawa pulang. Katanya sih rasanya sangat manis dan crunchy. Oke, kita akan melihat-lihat, akan belajar seperti apa sih cara penanaman melon premium di polybag dan juga dengan cara hidroponik. Jadi mendingan langsung saja ikuti perjalanan saya kali ini. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gimana apa kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Baik. Oke, ini lagi apa ini mas saya lagi sibuk ini sama bapak-bapak mas-mas yang di belakang ini lagi apa nih? Kita lagi budidaya melon di Greenhouse Ngrawo Bening, melon premium khususnya. Melon premium. Nah, jadi pemirsa mas Agus ini adalah koordinator dari Dinas Pertanian ya mas ya? Ya, Dinas Pertanian. Yang mengkoordinasikan budidaya melon premium yang ada di Ngrawo Bening Edupak ini. Nah, kalau yang di belakang ini melon yang bagaimana nih penanamannya ini? Kayaknya di polybag ya mas ya? Ya, kita di sini ada dua jenis metode penanaman. Mulai dari yang polybag sama yang hidroponik. Hidroponik tadi yang tengah ya? Yang tengah, menggunakan media air gitu. Oke, oke. Kalau yang ini medianya tanah. Kalau ini media tanah. Kalau yang di sini kayaknya banyak banget ini, kira-kira berapa polybag ini yang ada di sini? Ini ada sekitar 1.610 polybag. 1.610 polybag. Premium semua? Premium semua. Kita nggak nanam melon yang open field yang di lahan terbuka itu ya. Jadi kita fokus ke melon premium, yang mana kualitasnya dijamin premium. Premium. Bedanya premium dan juga yang melon biasanya itu apa tuh? Jadi kalau kita nanam melon di tempat biasa, itu biasanya rawan sekali dengan jamur sama hama penyakit. Dan sering-sering kena semprot insektisida sama fungisida. Oh iya benar. Jadi makanya kalau kita beli melon di toko buah yang di pinggir-pinggir jalan tuh, serasa residu kimianya ada. Kayak ada kimia-kimia gimana gitu ya. Kalau di sini sangat minim sekali kita pakai untuk hal-hal kayak gitu. Sehingga rasanya manisnya dapat dan tidak ada residu kimianya. Oh gitu. Kalau ukuran buahnya sendiri gimana mas? Karena kan ini di polybag, ini nggak di tanah yang biasanya nih. Dari segi ukuran kita setting di 2 kilo sampai 2 kilo setengah. Kita malah nggak pengen kalau ukuran 3 kilo. Kenapa? Karena kita pakai wisata petik di sini. Oh iya, jadi di sini bisa wisata petik buah melon premium. Melon premium, oke oke oke. Mas aku boleh ini nggak gimana sih cara proses menanam budidaya melon premium di sini nih? Yang pertama dari polybag dulu nih gimana caranya? Metode penanamannya dari biji itu kita semai semalam. Jadi kita rendam semalam. Habis itu nanti akan keluar kecambah. Seperti kecambah kedelai atau kacang hijau itu ya. Nah, habis itu kita taruh di polybag langsung. Oh gitu, langsung dimasukkan ke polybag yang sudah siap. Sudah siapkan media yang sudah kita siapkan. Dan dia akan tumbuh seperti yang ini, kayak gini. Kecil-kecil ini ya? Oh ini udah mulai ini ya? Ini masih umur 2-3 harian. 2-3 hari segini nih? Nah, kecil gini. Dan di sini kita juga akan pantau dan kita sulami jika memang tidak tumbuh. Sulami itu maksudnya gimana? Sulami itu kita ganti. Nah, sebagai contoh ini. Oh ini nggak ada nih? Nah, ini nggak ada. Ini kita ambilkan dari cadangan yang kita siapkan. Oh gitu. Nah, ini cadangannya juga kita siapkan di sini. Cadangannya dipindah. Kita ambil tinggal masukkan. Oke, kita praktekkan. Boleh, boleh, boleh. Oke, siap. Oke, siap. Oke, siap. Jadi tinggal kita ambilkan dari yang sudah kita siapkan ini. Ambil. Oh ini dia. Ini cadangannya tadi ya? Tinggal kita tekan bagian bawah di tray booknya. Habis itu melonnya kita ambil. Ini ya. Ini yang berapa hari juga? 3 hari ya? Sama. Jadi gini, kalau kita taruh di media ini lebih cepat. Karena akarnya langsung banyak. Dalam hati nutrisinya langsung tercukupi lah. Kalau di sini ada keterbatasan lokasi. Oh, karena kecil-kecil ya? Iya, bener. Oke. Nah, setelah kita ambil kayak gini, kita masukkan itu. Nah, ini sama Pak Hardi dibantu untuk disiapkan. Maaf menggaguh sebentar ya, Pak Hardi. Oh, yang ini nih, yang ini disulam namanya ya? Iya, disulam. Tambal sulam. Tambal sulam. Bukan kaspal doang yang tambal sulam ya? Melon juga tambal sulam ini. Oh, kayak gini. Seperti ini aja. Oh, gampang ya. Berarti ya kalau di polybag ya. Nah. Dan kita menggunakan sistem vertigasi tetes. Apa tuh? Jadi kalau nanti airnya lewat model tetes. Oh, gitu. Jadi nggak perlu nyirami satu-satu, Mbak. Iya, iya, iya. Jadi lewat kudang kita setting itu airnya netes. Oh, gitu. Kalau masih kecil ini kurang lebih di 100 sampai 200 mili. Setiap hari? Iya, pagi dan sorenya juga 200 mili. Oh, jadi terukur ya seberapa panjang airnya itu ya? Iya, kita setting di 5 sampai 10 menitan. Oh, iya, mas kalau misalnya kayak gini, nggak tumbuh gini tuh kira-kira sebabnya apa ya? Sebab bisa jadi karena memang dari benihnya. Kedua bisa jadi ya ini, apa itu, terlalu lembab. Mungkin bisa jadi juga. Oh, media tanah ini. Oh, gitu. Biasanya gitu. Oh, tapi kalau ada tambah sulam aman ya? Iya, kita lebih 10% untuk setop. Oh, gitu. Jadi memang jaga-jaga jika ada yang nggak tumbuh. Oh, gitu. Biar nanti ke depannya bisa seragam ukurannya. Jadi pertumbuhannya bisa sama atau merata. Oke, nanti kalau sudah terus ini naik ke atas. Iya, ini ada tali rambatannya untuk naik ke atas. Kalau untuk pemupukan seperti apa nih? Pemupukan kita pakai sistem 5 hari sekali. Tapi setelah tanaman ini sudah umur di 10 hari. Jadi setelah 10 hari, kita kasih pupuk. Kita menggunakan pupuk semi ya. Jadi ada kimia sintetis sama agen hayati. Jadi setelah tanam gini, kita kasih fermentasi trichoderma. Untuk jaga-jaga agar aman dari layu fusarium. Apa itu? Jadi sejenis jamur yang bisa... Maaf, saya nggak tahu istilah pertanian ya. Bo no-up ya? Iya. Sejenis jamur yang bisa merusak akar sehingga tanaman jadi layu. Oke, oke. Jadi kita bentengi dulu biar tanaman aman. Habis itu baru nutrisi kita masukkan. Oke, kalau pemupukan bedanya dengan yang di sawah biasanya itu apa tuh? Kalau di sawah sama. Kita pakai metode sama. Cuma di sini itu sangat minim penggunaan semprot pesticida sama insektisida. Iya, bedanya di sini ya. Kenapa? Karena kita pakai insegnet. Jadi hama yang mau masuk kesulitani. Ada ini ya. Oh, baiklah. Cuma mohon maaf kalau di Grino sini, buat Bapak Ibu yang lagi nonton ini ya. Kalau Anda masuk kesini kayak sauna. Iya. Satu jam di sini, waduh luar biasa. Nggak perlu lari-lari, nggak perlu joget masuk kesini sudah kotos-kotos. Kotos-kotos ini Bapak Ibu saya. Benar ini. Baru berapa menit ini tadi? Wah, sudah lumayan ini. Alhamdulillah teman-teman sehat di sini. Jadi yang kerja di sini jarang sakit. Oh, benar. Karena ya kayak olahraga. Oh, terapi katanya Bapak ya. Mbak Tomo itu. Oke, nah kalau ini sudah dari mulai pembebitan. Kemudian nanti apakah di sebelah sana juga sudah mulai tumbuh apa gimana? Kita boleh lihat kesana. Oke, siap. Kita ke hidroponik atau yang polipek? Boleh, yang mana aja kita langsung ke sana. Oke, kita cek hidroponik dulu ya. Biar pertumbuhannya kelihatan. Dan metode penanamnya juga sama. Oh, sama. Kita ke melon premium hidroponik. Yang hidroponik. Yuk, mari. Dan metode penanamnya juga sama. Nah, kita sudah ada di yang hidroponik ini ya, Mas Atusya? Iya, kita berada di greenhouse yang tengah. Greenhouse yang tengah ini yang hidroponik. Menggunakan metode hidroponik atau medianya pakai air ini, Mbak. Iya, iya, iya. Jadi ini sudah jadwalnya untuk menali ke rambatan. Oh, gitu. Ini sudah umur di 12 hari ya. Segini ini 12 hari ya? 12 hari ya. Dia lumayan cukup tinggi dan memang melon premium ini pertumbuhannya genjah juga. Genjah itu gimana? Genjah itu pertumbuhannya cepat. Oh, gitu. Kalau mulai dari pembipitan sampai panen berapa nih? Kurang lebih di 70 hari ya. 70 hari? Iya. Kalau yang melon biasa? Melon biasa malah lebih cepat. Tapi terkadang melon biasa itu belum waktunya masak, sudah dimasakin. Oh, gitu. Dipaksa untuk masak karena ada permintaan. Nah, kalau hidroponik ini prosesnya gimana? Sama kayak tadi? Untuk hidroponik, metode penanamnya sama. Cuma metode pemupukan yang berbeda. Pemupukannya kita tampung di tandun. Jadi kita punya tandun penampungan air. Yang mana air itu dihisap sama si alat pompa celup. Dilewatkan sini, Mbak. Nah, ini. Nah, ini dilewatkan sini. Oh, ada ini selangnya ini? Iya, ada selangnya ini. Nah, ini ada airnya lagi. Oh, itu isinya pupuk ya? Isinya nutrisi sama air yang langsung diserap sama si tanaman. Oh, gitu. Di sini nggak ada istilah kocor-kocoran. Jadi, sudah. Nggak ada siram-siraman. Dia jalan sendiri sudah ngikut. Karena di dalamnya ini air ya? Air, benar. Oh, gitu. Kita menggunakan metode hidroponik NFT. Nutrien film teknik. Jadi, airnya itu lewat kayak lapisan tipis. Kayak film istilahnya. Namanya gitu. Jadi, hanya nempel sesaat gitu aja. Sehingga tanaman itu, kalau ada kebutuhan ngisap air, dia langsung ngisap. Kalau nggak, ya airnya lewat aja. Lewat aja. Oh, jadi ini airnya ngalir terus berani? Ngalir terus 24 jam. Oh, gitu. Saya kira ini airnya berdiam diri di dalam itu nggak ya? Nggak, ngalir terus. Kan kalau berdiam diri basah ya? Iya. Itu pun di netpotnya ini, dalam arti di potnya, juga ada kain flanel yang berfungsi untuk mengambil atau menyerap si air. Air itu. Agar akar yang ada di potnya ini juga ikut lembab. Oh, jadi dia ini apa ya? Ngambil air sesuai kebutuhannya dia sendiri. Iya, benar. Nggak perlu dikocor-kocor, siram-siram itu nggak ya? Namun di hidroponik ini kelebihannya itu sangat minim perawatan. Dalam artian apa, nggak perlu ngocor, nggak perlu neko-neko-nya nggak ada lah. Tetapi kekurangannya biayanya lumayan. Instalasi kayak gini nominalnya juga lumayan. Bikin instalasinya ini yang susah mungkin ya? Iya, benar. Cuma itu bisa dibilang sebagai modal awal lah. Setelah itu kan perawatannya lebih mudah dibandingkan yang polybag. Kalau yang hidroponik ini juga lebih aman dari hama dan lain-lain? Sama aja, selama kita ada insect net-nya insya Allah aman. Oh, iya, iya, benar, benar, benar. Fungi sama insect insya Allah aman. Kalau ini cara nalinya gimana nih? Oh, ini sama Pak Ardi. Sama Pak Ardi. Nalinya kayak gitu. Oh, cuma diputar-putar aja. Diputar-putar. Biar nanti merambat ke atas gitu. Iya. Cuma untuk merambatkan ini perlu perhatian khusus juga. Kita pakai hati juga. Kenapa? Karena tanaman melon ini pucuknya sangat rentan patah. Oh, iya, 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 iya. Jadi harus pakai hati juga biar nggak patah hati. Harus telan-telan ya. Iya. Yang patah hati bukan cuma kita aja ya. Tanaman juga. Nanti melon bisa patah hati ya. Dan untuk melon ini spesial. Kenapa? Ketika pucuknya sudah bermasalah, mohon maaf, itu sudah wassalam. Harus kita cabut, kita ganti. Oh, gitu? Iya. Begitu pucuknya patah udah mati? Udah selesai dia. Jadi harus kita copot, kita ganti. Atau dia sudah nggak ngeluarkan buah. Kalaupun ngeluarkan buah, buahnya itu bisa dibilang kalau nggak pecah ya kerdil. Oh, gitu. Jadi memang untuk melon ini ada spesial. Nggak sembarangan pengaturan. Berbeda sama cabai. Yang mana kalau pucuk habis, dia ada ternas tambahan. Iya, bener. Kalau yang melon, mohon maaf, ada perlakuan khusus. Manja dia ya. Iya, spesial. Kalau melon premium di sini, jenisnya apa nih? Ini jenis honey globe atau melon madu. Terus ada honey honey juga, melon madu. Sama satunya lagi yaitu super salmon atau suidi. Istilahnya keren-keren namanya. Kalau dari segi rasa, semuanya manis. Tapi dari segi tekstur sekarang. Ada yang modelnya juicy. Iya, betul. Juicy itu empuk, manis, dan berair. Iya, iya. Ada juga yang kayak semangka. Jadi crispy dia. Crunchy, crunchy. Crunchy setelahnya, renyah. Renyah. Renyah, kadar air tinggi, dan mantep. Itu jadi favorit di sini. Jadi kemarin tuh yang greenhouse yang kita shoot tadi pertama, itu sehari setengah. Itu dua ton lebih habis. Wah. Hanya untuk wisata petik. Wah. Gak perlu ditebas-tebas ya. Karena untuk wisata petik. Padahal kita punya sekitar 10 kontak dari Jakarta, Pasuruan, Surabaya yang siap menerima melon di sini. Tapi mohon maaf, sampai sekarang kita belum pernah mengeluarkan melon ini untuk keluar. Dalam hati dibeli tengkulak itu belum pernah. Jadi untuk warga lokal ini, wisata petik buat melon premium di... Rawa Bening-Rawa Bening, ya. Oke, oke. Pernah yang greenhouse paling barat itu sehari habis 3,4 ton. Sehari? Sehari habis. Luar biasa. Antusias warga kota luar biasa. Karena mungkin mereka juga tahu bedanya mungkin ya. Kalau di sini dan juga yang lain itu seperti apa gitu ya. Sama begini, mbak. Beli melon di toko buah sama beli melon petik sendiri. Ini ada ketikmatan yang gak bisa dibayar dengan uang. Nah, apalagi sama putu-putu. Walah, wis. Mak-mak banget itu. Saya ambil selfie-selfie. Selfie. Habis di update sebagai update status, temannya datang. Walah, wis. Oh iya, benar-benar. Tambah rame. Itu promosi gratis itu, Pak. Iya. Cepat sekali. Iya, iya. Oh iya, kalau misalnya di sini mungkin ada anak-anak TK, anak-anak sekolah yang lain, SD, SMP, SMA yang ingin belajar hidroponik, belajar budidaya buah melon, apakah bisa nih mas di sini? Bisa. Kemarin dari TK Aba, terus kemarin ada kontak dari SD mana itu mau kunjungan edukasi namanya. Kalau di Dinas Pertanian namanya KUNET, kunjungan edukasi. Kunjungan edukasi. Kalau di Dinas Pertanian sering juga dari beberapa sekolah kemarin SDN 1 mana itu. Itu juga kunjungan edukasi. Terkait di Greenhouse, Carana, 6, dan sebagainya. SMP 4. SMP 4 juga. SMP 4, iya. Terus kemarin ada juga yang SMP, SD mana Pak ya? Kesini buat rekam video juga. Oh gitu, ngonten-ngonten. Ngonten, iya. Terus adik-adik mahasiswa yang mau penelitian juga bisa. Oke. Kemarin dari Poltec Madiun kemarin kesini untuk membuat aplikasi pendeteksi penyakit tanaman juga. Oh gitu. Terus dari Upnipma mau membuat smart farming juga. Jadi kita welcome ya buat adik-adik mahasiswa yang mau penelitian silahkan bisa berkunjung kesini juga. Bisa jadikan sebagai proyek untuk penelitian. Mungkin buat penelitian, buat belajar, mungkin juga mau bikin seperti ini, seperti lain. Iya silahkan. Itu boleh ya. Mas saya tadi lihat kayak ada mesin di pojok-pojok itu mesin apa ya? Yang di bagian pojok itu untuk ini ya, pompa celup untuk penampung air. Kita bisa ke sana nggak nih? Coba kita lihat sekarang ya. Kita lihat. Kita lihat. Oh yang ini nih mesinnya. Nah ini mbak untuk tandun air sebagai penampung air dan nutrisi. Yang ada nutrisinya tadi yang ini? Iya bener. Di sini kita kasih pompa celup. Yang mana pompa celupnya itu mengalirkan ke tempat yang tinggi di pipa paralon dan dia menggunakan sistem gravitasi. Airnya balik ke sini lagi. Oh gitu. Jadi muter gitu. Muter aja gitu ya. Oke oke oke. Muter terus. Ini berapa banyak nih segini nih? Ini seribu liter. Seribu liter? Seribu liter ya. Oh oke oke. Kalau nutrisinya itu ada perbandingannya nggak sih mas? Nutrisinya kita ngeracik sendiri. Jadi kita dapat dari mentor perbandingan peracikan. Dan pernah kita membuat racikan kita coba kurangi yang ini misalkan. Dampaknya di tanaman juga kurang bagus. Oh gitu. Iya. Akhirnya mau nggak mau ya kita ngikuti mentor. Dan mentor ini yang kita ikuti ini sudah 5 tahun lebih beliau sudah istilahnya anti gagal. Jadi metode yang beliau terapkan itu panen terus dan panennya over loh. Dalam arti surklus. Oh oke oke oke. Dari situ kita ikuti metode yang beliau lakukan. Oke oke. Kalau tadi kan ada selang-selangnya itu dari sini juga? Iya. Lewatnya yang sebelah mana nih? Nah ini pipa yang ini. Oh yang itu. Nah ini ke inilah itu kelihatan ya. Nah pipa itu naik ke. Ada keran-kerannya itu kan? Itu naik ke bagian paling atas. Terus airnya masuk turun balik lagi ke sini. Oh gitu. Jadi menggunakan metode gravitasi. Oke oke oke. Dari atas diturunkan ke bawah. Nah itu yang di pinggir-pinggir itu apa tuh? Nah itu untuk cadangan. Oh untuk cadangan. Kalaupun ternyata. Dan untuk hidroponik ini kelebihannya. Berbeda dengan yang polybag ya. Polybag itu potensi bermasalahnya sekitar 10%. Kalau hidroponik seakan-akan itu dari ini lebih banyak ini ya. Jadi yang hidroponik ini jumlahnya 2.100. Oh oke. Dengan luasan sama ya. Luasan 10x70 tanamannya lebih banyak. 2.132. Ini sekotak ini ya. Kalau yang di polybag itu 1.610 tadi. Karena polybag lebih gede-gede ya. Iya bener jaraknya kan agak lumayan. Kalau di sini kan agak mepet-mepet. Agak mepet-mepet tapi aman ya ini ya. Dari 2.100, 2.132 itu kemarin tuh yang rusak itu 20 aja gak sampai. Jadi bisa dibilang sangat minim sekali kegagalan dalam hati yang bermasalah. Oke oke oke. Kalau di ini sawah-sawah biasa tuh jarak tanam juga harus diperhatikan ya? Ya tetap sama juga. Jarak tanam kan pengaruh terhadap ini kelembapan tanah juga. Sehingga menimbulkan jamur juga bisa. Kalau dengan lahan yang sama dengan yang di sawah biasa pasti lebih banyak di sini juga ya? Ya karena di luar kan potensi serangan hama, jamur dan sebagainya banyak. Sehingga gagal panenya lebih banyak. Oh iya iya yang di sini lebih minim. Iya. Oke oke gitu. Jadi hasilnya lebih banyak. Oke oke. Nah setelah ini kita mau lihat yang agak lebih gede nih. Iya yang sudah berbuah ya. Ada yang sudah berbuah? Buahnya lumayan iya. Oke nanti kita lihat yang di sebelah. Oke mbak sekarang kita ke greenhouse yang ketiga. Iya yang mana ini sudah sekitar 30-an HST ya? HST itu apa? Hari setelah tanam. 30 hari setelah tanam? Oke yang ini nih. Ini 30 HST 30 hari setelah tanam. Kesana mbak kita kesana. Oh kesini. Nah ini ya. Ini sudah ada nih? Nah ini sudah kayak gini nih. Oh ini dia. Ukurannya sudah spesial-spesial nih. Iya ya. Oke ini melon-melon premium nih. Iya. Ini seleksi nih mbak. Wah ini lumayan nih sudah segini nih. Sudah segitu. Segini nih. Atau kita coba timbang mbak. Nah kita lihat ya berapa sih bobotnya atau beratnya ya. Coba kita cek. Kita gunakan timbangan gantung ya. Oh oke. Oh 1,1. Sudah sekilo lebih nih mbak. Sekilo ya. Jadi kelihatannya kecil. Kenapa? Karena melon premium seperti ini biasanya daging buahnya tebal. Oh gitu. Isinya lebih dikit? Dalamnya? Iya dalemnya lebih kecil. Jadi tebal banget dalamnya. Jadi rongganya itu lebih kecil ya? Iya bahkan kadang gak ada rongganya. Hanya isi dari biji saja. Itulah yang premium mbak Mirosak. Ini honey honey. Melon ini ukurannya bisa sampai 3 kiluan. Wih, 3 kali lipat berarti dong. Iya. Ini di 1 kilo. Iya bener. Cuma kita gak ingin ini terlalu besar mbak. Oh gitu. Kenapa? Karena orang beli, masa beli 1 melon 75 ribu. Oh iya 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 iya. Lumayan juga ya. Paling-paling gak ini beratnya berapa nih berarti? Ya kita setting di 2 kilo, 2 kilo setengah. Oh gitu. Jadi kalau mau 3 kilo mohon maaf terlalu besar nanti. Terlalu besar. Tapi kalau 2 kilo itu sudah siap panen ya mas ya? Siap panen. Oh gitu. Cuma kalau mau digedein lagi bisa gitu ya? Iya bisa. Oh gitu. Baiklah baik. Dan di sini kita buahkan cuma 1 mbak. Nah ini sebagai contoh. Wah gak eman-eman ya segini besarnya kok dipangkas. Ya karena kita ngambil cuma 1 aja. Oh jadi 1-1 batang ini ada 2 gitu? Iya kita buahkan cuma 1. Kenapa? Kita buahkan 1. Agar menurusinya optimal. Oh gitu. Dan kita gak terlalu banyak nanti kalau ininya ya. Memang sih kita pengen buahkan 2. Cuma terkadang khawatirnya buahnya terlalu kerdil. Oh gitu. Jadi ukurannya gak sesuai dengan ekspetasi. Terlalu kecil akhirnya. Jadi tumbuhnya gak optimal gitu ya? Bener. Nanti sambil jalan ini kita akan berinovasi bagaimana cara membahkan 2 dengan buah yang optimal juga. Oh gitu. Jadi lebih menjanjikan juga. Jadi hasilnya kan lumayan. 2 kilo, 2 kilo kan 1 buah bisa 4 kilo kan. Otomatis jadi 4 ton bisa 5 ton lebih hasilnya dalam 1 kerdil. 2 kali ini bisa ya kan. Oke. Mas itu kalau di tanahnya ada putih-putih itu apa tuh? Ini sebagai pupuk tambahan. Dan kita juga jaga-jaga ya kalau ada, kalau musim hujan ini bentarlah kan musim hujan. Kita jaga-jaga adanya jamur. Jadi kita kasih fungisida sedikit untuk tampungan agar ya istilahnya sedia payung sebelum hujan. Oh iya iya iya. Khawatirnya jamur datang baru diatasi ya. Mending kan apa itu jaga-jaga sebelum terjadi. Oh iya 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 baiklah baiklah. Kalau disini tuh rasanya kayak adem gitu ya. Karena hijau-hijau semua ya. Iya. Subur-subur disini nih. Rumayan ini. Kalau tadi kan dari yang di hidroponik kan satu lahan yang tadi sekotak itu. Iya. 20 buah kira-kira yang gagal gitu ya istilahnya. Kalau di polybag ini? Polybag sekitaran 10-an. Oh masuk 10? Iya masuk 10 persen maksudnya. Oh 10 persen. Dari 1600 bisa jadi sekitar seratusan gitu. Oh gitu. Itu gagalnya karena gak tumbuh apa gimana tuh? Gagalnya biasanya ya salah satunya jamur. Oh iya. Ada kendala juga sih jamur. Cuma kita alhamdulillah seiring waktu berjalan kita minimalis hal-hal kayak gitu. Jadi seiring berjalan dengan pengalaman yang ada. Oh ternyata metodenya kayak gini ya. Kita coba setting. Kayak misalkan kayak gini ya. Ini dalam waktu dekat daunnya akan kita rempel bagian bawah. Dirempel tuh di apa itu? Di pangkas-pangkas. Oh di pangkas yang bawahnya? Tujuannya apa? Agar kelembapan tanah itu gak naik ke atas. Kalau kayak gitu biasanya berdampak pada jamur. Oh gitu. Nah itu salah satu improve yang kita lakukan juga. Untuk mengurangi kegagalan yang ada. Oke oke oke. Kalau tadi kan hidroponik perawatannya lebih gampang. Kalau polybag ini sama aja? Polybag ini metodenya tiap lima hari sekali ngocor. Jadi kita kasih kocor manual ya. Dalam arti kita kocor. Cuma sekarang kita coba setting. Masukkan ke tandon di gudang. Kita lewatkan air ini juga. Yang ini ya? Iya. Kita kasih vertikasi tetes. Oh vertikasi tetes. Jadi nutrisi juga kita masukkan. Jadi nutrisinya kita pakai yang model water saubel. Nutrisi yang larut dengan air. Nah jika udah larut dengan air. Otomatis nutrisinya bisa masuk lewat selang yang kita setting. Jadi kita gak perlu ngocor. Kalau dulu mbak. Kita kocor satu-satu mbak. Dari 1600 ini satu-satu. Teman-teman ini yang gerakan itu. Oh iya iya. Kalau kayak ini lebih mudah ya. Oke oke. Jadi memudahkan Pak Hardy dan kawan-kawan. Iya benar. Oh iya untuk melonnya mbak. Yang hidroponik tadi itu ada tiga jenis melon mbak. Apa itu? Jadi dari super salmon, honey globe, sama honey hummy. Jadi setiap tandun beda-beda. Kalau yang di sini full semuanya honey hummy. Honey hummy kayak gini nih. Honey hummy ini rasanya itu ya kayak melon ya. Namanya melon juga. Tapi crunchy atau? Crunchy dia. Oh iya ini yang crunchy. Yang renyah. Yang renyah. Renyah. Kadar air banyak, manis, dan ya banyak yang suka. Ini dalamnya yang orange itu apa? Dalamnya orin. Yang orin itu ya. Oh kita tuh suka makan melon tapi gak tau jenisnya nih Mbak Mirsa. Susah namanya. Banyak soalnya jenisnya. Banyak ya. Oh iya iya. Ini juga bentuknya cenderung agak lonjong gitu ya. Iya bentuknya modelnya lonjong. Modelnya lonjong. Oke oke oke. Ini rasanya manis. Jadi berapa hari mas? 30 ya? 30 an ya. 30 hari. 30 HST. 30 hari setelah tanam. Jadi sekitar 30-35 hari lagi nih berarti. Melon itu kalau sudah masuk di 15 hari. Pertumbuhannya itu kayak ditarik Mbak. Cukup gitu ya? Jadi sehari tuh naiknya tuh bisa satu jengkal bisa dua jengkal. Oh gitu ya. Jadi memang kayak gitu. Si karakteristik dari si melon. Hmm gitu. Apalagi sudah berbuah gini. Sehari gitu pembesarannya juga luar biasa. Biasa cepat. Oke oke oke. Kalau hari ini segini, besok segini nih udahan nih? Bisa jadi. Cuma ya nggak secepat itu. Ya ada waktu perkembangannya juga. Tapi lebih cepat gitu kan? Iya pertumbuhnya itu. Oke oke oke. Oke oke. Nah biasanya nih kalau ada wisata petik buah melon gitu. Informasinya kita tahunya dari mana nih Mas? Nah saya biasanya nge-share ke teman-teman UMKM. Sama ke media. Ke Medium Today juga. Mungkin kalau JTV kalau memang perlu info juga, kita kabari juga nanti. Besok tanggal 5. Iya. Apa tuh? Besok Oktober. Misalnya ya misalnya. Akan ada wisata petik buah melon. Oh iya iya iya. Oh kayaknya dulu pernah deh. Pernah-pernah kayaknya ya. Ada info. Saya pernah lihat info di media sosial kayaknya ya. Oh ada wisata petik buah melon. Langsung gerudu-gerudu-gerudu kesini. Iya. Lebih-lebih mak-mak ini kayaknya ya. Mama biasanya bukan curi start ya, tapi start duluan. Kalimat curi start kan negatif ya. Start duluan. Jadi kalau... Itunya sama aja ya. Iya. Tanggal 5 panen, tanggal 2, tanggal 3 gitu sudah Mas 1 aja, Mas 2 aja gitu. Tapi beruntun beliau sudah beli pulang selang 1 jam datang lagi. Datang lagi. Oh gitu. Iya namanya juga Mak-Mak Mas ya. Tetep yang terdepan ya Mak-Mak itu. Tapi memang luar biasa. Antusias Kota Madun warga kota ini luar biasa. Bahkan ada juga yang dari Surabaya sama saudaranya yang di Kota Madun diajak kesini. Dibuat oleh-oleh juga. Oh gitu. Dan bilangnya gini, Mas 1 atau 2 aja lah buat oleh. Tapi balik bawah 4 sama 10. Bukan 1, 2. Tapi setelah metek bawah 10. Setelah kesini ternyata kalap ya. Tidak kalap, oh gitu oke oke. Saking senangnya. Antusiasnya itu ya. Dan biasanya warga kalau mau beli kita kasih incip-incip. Oh incip dulu. Jadi buat contoh ini loh kayak gini rasanya. Ada testernya? Iya bisa kasih tester. Kasih tester. Kalau kesini cuma makan testernya aja boleh? Gak apa-apa. Mungkin sampai kenyang juga bisa. Tapi biasanya kalau ada yang metek disini terus langsung dibuka disini ada juga ya Mas? Ada juga. Bahkan kami menggaransi kalau mungkin Bapak Ibu beli ya. Mas kok gak manis ya? Kok ini gini gitu? Silahkan kesini lagi. Silahkan petik lagi sebagai penggantinya. Tapi enggak. Kalau misalkan beli 20. Mas 20 gak enak semua ya? Enggak mungkin lah. Misalnya. Misalnya nih Mas. Kita buka disini nih. Wah manis ternyata. Ah bilang gak manis aja. Nanti biar bisa ngapain lagi gitu. Oh jadi gitu ya. Jadi ada garansinya nih. Kalau disini misalnya tidak manis boleh kembalikan ya. Dan perlu diketahui di Kota Madun ini harga melon wisata petik paling murah. Oke berapa biasanya? 25 ribu. Biasanya 35 ribu. Jadi itu teman kediri, teman komunitas kediri, beritar, area dekat nganjuk. Pokoknya area Jawa Timuran, Pasuruan apalagi. Itu per kilonya 35 ribu. Kalau disini 25 ribu. Kalau disini cuma 25 ribu. Oh gitu. Padahal itu premium ya Mas. Iya sama juga premium. Oh gitu. Pantesan disini lah ketika waktunya panen langsung ludes ya. Biasanya berapa jam tadi Mas katanya? Satu jam dua jam. Satu jam dua jam ludes. Padahal berapa ribu nih disini? Ini kemarin dua jam yang disini. Dua jam? Iya. Kurang ngantri kayak nonton bioskop aja. Wih. Di depan. Buka blok langsung ya kayak beli kacang goreng gitu. Geruduk gitu. Hebat, hebat, hebat. Jadi ini juga bisa meningkatkan daya tarik wisata juga nih Mas. Di kota Madiun ya kan? Oke. Dan sering juga Mbak. Beberapa dari kota lain ya. Yang dari proklim studi tiru. Itu sama teman-teman proklim Kelurantaman juga diajak kesini. Jadi kesini studi tiru. Ini loh kita ada wisata petik melon juga. Dan Alhamdulillah kemarin dari Tuban ada lima puluhan orang diajak kesini. Juga beli dan juga ingin tahu. Karena luar biasa kota Madiun yang sekecil ini. Yang notabene gak punya wisata alam yang mungkin bentuk air terjun tapi gak ada. Ini bisa mendatangkan wisatawan juga. Mendatangkan dari tarik wisatawan. Dari luar kota juga datang kesini. Demi untuk kesini nih. Terima kasih banyak karena kita sudah diizinkan untuk belajar dan juga melihat-lihat greenhouse. Dimana disini ada budidaya melon premium. Bagi teman-teman mungkin yang ingin belajar ataupun juga ingin studi tiru tadi kan. Boleh datang kesini bertemu dengan Mas Agus. Nanti dijelaskan semua nih pemirsa. Dari mulai pembibitan, kemudian perawatannya juga seperti apa. Dan juga tentunya masa panenya gitu. Nah bagi pemirsa warga kota Madiun khususnya yang dari luar kota juga boleh deh. Nanti kalau ada informasi waktunya wisata Petik Melon di Ngerowo Bening Edu Park di greenhouse-nya ini. Langsung aja ya. Bisa kesini. Atau mungkin kalau yang mencari saya bisa ke Dinas Pertanian juga ya. Oh iya, iya, bisa-bisa. Mau misalkan belajar kayak apa nanti saya ajak ke sana. Di sana juga ada greenhouse-nya. Ada greenhouse edukasi. Ada berbagai jenis metode penanaman juga. Dan jenis banyak tanaman di situ. Ya mau belajar atau apa insya Allah bisa saya bantu. Oke mungkin nih terakhir nih Mas. Mungkin ada pesan dan juga imbauan kepada teman-teman lain di luar sana yang mungkin concern dalam hal pertanian ini. Gimana nih soal mungkin ada greenhouse ini dan juga hidroponik dan melon premium silahkan. Ya, jadi buat Bapak Ibu warga kota Madiun yang ingin nanam-nanam melon ya. Monggo kalau ada kendala bisa saya bantu nanti dari Dinas Pertanian. Tidak hanya melon, anggur pun kita juga bisa. Jadi bagaimana membuahkan anggur, bagaimana nyeting dan sebagainya. Dan seperti infonya dari Mbak Sisil ya. Ini nanti akan kita info jika kita mau panen ya. Khawatirnya tahu-tahu seminggu ke sini ternyata sudah habis. Tiga hari berikutnya sudah habis baru ke sini. Biasanya gitu. Oke itu saja Pak. Ya sementara itu yang bisa saya informasikan. Terima kasih Mas Agus, terima kasih sekali. Semoga greenhouse ini memberikan manfaat, daya tarik wisata juga untuk kota Madiun tentunya. Dan menyediakan buah yang berkualitas untuk warga kota Madiun. Premium yang jelas. Premium itu tadi. Nah pemirsa, demikian tadi ya. Bincang-bincang saya dengan Mas Agus. Ini koordinator dari Dinas Pertanian Kota Madiun. Yang mengembangkan dan apa istilahnya? Iya, pengelola di sini. Nah, greenhouse di Rawo Bening Edu Park ini ya. Semoga informasi yang kami hadirkan kali ini memberikan manfaat untuk Anda. Dan jangan lupa ketika nanti tahu informasi, bisa tapetik buah melon di Rawo Bening Edu Park. Langsung aja serbu. Secepatnya meluncur ya. Secepatnya meluncur. Khawatirnya kehabisan. Oke, sampai jumpa dalam liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTZ. Selamat menikmati.